Pihak Luhut Binsar Panjaitan menyayangkan putusan Majelis Hakim PN Jakarta Timur yang memfonis bebas Haris Azhar dan Fathia Senin 8 Januari 2024. Hal itu diungkap jurubicara Luhut Jody Mahardi Senin 8 Januari 2024. Sebelumnya, Haris dan Fathia terjerat kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret nama Luhut. Jody menyebut terdapat beberapa fakta dan bukti penting selama persidangan yang tampaknya tidak dijadikan Majelis Hakim sebagai pertimbangan. Pihak Luhut meyakini setiap fakta suatu kasus hukum harus dipertimbangkan agar keputusannya adil. Meski begitu, Menko Marves itu menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Luhut mengaku percaya, JPU akan melanjutkan proses hukum ini dengan bijaksana dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ia juga mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum dan menunggu setiap prosesnya dengan sabar. Sebagai informasi, Fatiha dan Haris difonis bebas setelah Hakim menyatakan dakwaan Jaksa terhadap keduanya tidak terbukti secara sah. Kasus dugaan pencemaran nama baik ini bermula saat Haris dan Fatiha berbincang dalam sebuah podcast di platform YouTube. Dalam video tersebut, Haris dan Fatiha menyebut Luhut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Keberatan dengan tudingan itu, Luhut pun melaporkan keduanya ke polisi atas perkara pencemaran nama baik. Setelah itu, kasus ini bergulir di persidangan. Terima kasih telah menonton!